Kru Roger dan Abad Kekosongan Dalam chapter 1116, VK Pang menceritakan beberapa kepingan apa yang terjadi di abad kekosongan sekitar periode 900-800 tahun yang lalu. Ada banyak reaksi yang ditunjukkan oleh berbagai pihak di penjuru dunia, mulai dari Angkatan Laut, Bajak Laut, Pasukan Revolusioner, Warga Biasa, Para Raja dan Penguasa, serta sebagainya. Ada yang menarik, VK Pang mengatakan bahwa ada satu kelompok Bajak Laut yang telah mengetahui tentang kebenaran abad kekosongan atau rahasia dunia. Kelompok Bajak Laut yang dimaksud VK Pang adalah kelompok Bajak Laut Goldie Roger Sang Raja Bajak Laut. Namun sepertinya VK Pang kesal dan gemas kepada kelompok Goldie Roger, di mana kelompok mereka hilang tanpa memberitahu siapapun. Mereka benar-benar tidak bertindak. Kenapa VK Pang sangat berharap bila kelompok Goldie Roger seharusnya bertindak apa yang diinginkan VK Pang? Terlihat mantan anggota kelompok Goldie Roger menanggapi omongan VK Pang. Krokus hanya diem dengan ekspresi datarnya di dekat paus labun. Mungkin dia cukup kesal dengan ulah VK Pang yang berpotensi mengganggu kehidupan damenya di masa tuanya. Berbeda dengan Krokus, Silver Rayleigh terlihat mabuk setelah terlalu banyak minum. Rayleigh yang hampir kehilangan kesadarannya menilai VK Pang terlalu cerewat karena sudah terlalu banyak bicara mengenai rahasia dunia. Rayleigh memprotesnya karena jangan sampai memperebutkan pencarian dari generasi muda saat ini. Ini adalah eranya generasi muda yang sedang beraksi. Dalam chapter 967, Roger dan kelompoknya, selain sang sedang bagi kecil, berhasil menginjakan kaki dan menemukan harta karun one piece di sebuah pulau yang belum pernah didatangi manusia dalam 800 tahun terakhir. Pulau ini kemudian dinamai dengan Pulau Laftel. Sejak saat itu, Roger dikenal sebagai Raja Bacak Laut yang telah menaklukkan lautan. Masih dalam chapter yang sama, Oden menceritakan di buku catatannya bahwa mereka, yaitu kelompok Bacak Laut Goldie Roger, telah mempelajari tentang semua dunia, mempelajari abad kekosongan, arti kelandi, dan termasuk tentang senjata kuno. Tidak ada informasi lebih mengenai abad kekosongan dalam chapter ini. Sebenarnya hal ini sudah diungkap dalam chapter 507 di dalam tempat shaki di Kebuluhan Zaboudi. Tepatnya dalam perbincangan antara Nico Robin dan Rayleigh. Rayleigh mengetahui apa yang terjadi di dalam abad kekosongan lengkap dengan sejarahnya. Rayleigh sempat menawarkan kepada Nico Robin untuk menceritakan abad kekosongan, namun Nico Robin akhirnya menolaknya. Rayleigh menyarankan untuk terus maju selangkah demi selangkah agar menemukan jawabannya. Menurutnya, kelompok Roger dan penduduk Pulau Ohara terlalu terburu-buru. Rayleigh melanjutkan perkataannya kepada Nico Robin bahwa kau akan melihat kenyataan, seperti tragedi yang menimpa Pulau Ohara. Kelompok Roger adalah bacak laut. Mereka tidak bisa menyaingi kecerdasan dari Profesor Clover dan para sarjana Ohara. Mungkin salah satu alasan kelompok Roger tidak bertindak. Selain itu, mungkin Roger dan kelompoknya tidak bertindak karena sang kapten memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan, seperti penjelasan Rayleigh dalam chapter 505. Empat tahun sebelum Roger dieksekusi, Roger mendapatkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Hingga pada akhirnya, Roger merekut krokus sebagai dokter kapal yang membantu meredakan sakit yang diderita Roger. Iya, meredakan bukan menyembuhkan. Dengan penyakit yang diidapnya, Roger mungkin merasa waktunya tidak cukup bila harus bertindak mengenai abad kekosongan. Roger menilai, mungkin hal tersebut bukan lagi eranya dia, tapi eranya generasi muda setelahnya. Generasi yang masih prima dan memiliki semangat pencarian yang membara, seperti yang dikatakan Rayleigh dalam akhir chapter 1116. Setelah Roger menyelesaikan perjalanannya dan dikenal sebagai Raja Bajak Laut, dia membubarkan kelompok Bajak Lautnya, hingga dia menyerahkan diri ke Angkatan Laut dan dieksekusi di tempat kelahirannya di Locktown di East Blue. Sepertinya, para mantan anggota Bajak Laut Goldie Roger akan dibuat sibuk setelah apa yang dikatakan Pegapang. Pihak-pihak yang tidak ingin rahasia abad kekosongan terbongkar keumum, akan melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga rahasia abad kekosongan tetap menjadi rahasia. Seperti pihak pemerintah dunia yang sangat sensitif bila mendengar tentang abad kekosongan diteliti dan dibicarakan oleh pihak lain. Pemerintah dunia sangat melarang penelitian mengenai abad kekosongan. Mereka akan melakukan segala cara agar rahasia tentang sejarah abad kekosongan tidak terbongkar. Sebuah rahasia yang bisa mengguncang dunia bila sampai tersebar kebenarannya ke penjuru dunia. Namun, di lain sisi, mungkin kita akan bisa melihat para mantan anggota kelompok Roger yang selama ini tidak terlihat lagi di dunia bajak laut semenjak kelompok mereka dibubarkan. Mungkinkah skop bergaban akan muncul? Share di kolom komentar ya dan terima kasih.